Amerika Serikat mengatakan jika gencatan senjata di Gaza tercapai, hal itu tidak secara otomatis juga akan mengakhiri baku tembak di berbatasan Lebanon. Pernyataan itu disampaikan oleh penasihat senior Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Amos Holstein, saat bertemu dengan para pejabat Lebanon di Beirut pada Senin 4 Maret 2024. Kostain bilang, pertemuannya itu untuk berdiskusi soal solusi diplomatik guna mengakhiri ketegangan antara Israel-Lebanon akibat perang di Gaza. Penasihat senior Joe Biden itu pun juga memperingatkan risiko eskalasi konflik antara Israel-Lebanon. Pernyataan Holstein muncul beberapa jam usai wakil pemimpin Hezbollah Lebanon, menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ketegangan di perbatasan Lebanon-Israel hanya dengan mengakhiri perang di Gaza. Menurut Holstein, gesekan di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel terus meningkat beberapa pekan terakhir ini. Maka Holstein menilai, solusi diplomatik adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri bakut tembak Lebanon-Israel secara adil bagi kedua belah pihak. Diketahui, kunjungan Holstein ke Beirut itu terjadi ketika Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir telah berusaha memediasi Israel Hamas untuk kencatan senjata di Gaza. Sementara itu, pada Senin, Israel mengumumkan tewasnya seorang pekerja asing dan beberapa orang lainnya terluka akibat serangan rudal yang ditembakkan dari Lebanon. Lalu di hari yang sama, Hezbollah menyebut telah membatalkan dua upaya infiltrasi pada malam sebelumnya yang dilakukan pasukan Israel ke daerah perbatasan di Lebanon Selatan. Hezbollah dan Israel memang sudah saling serang setiap hari sejak perang Israel Hamas digaza pecah. Sebab, Hezbollah merupakan sekutu dari Hamas. Para pejabat Israel bahkan sempat mengancam bahwa perang bisa meluas di Lebanon jika Hezbollah tidak menarik mundur pejuang elitnya di utara Sungai Litani, sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kencatan senjata 2006 lalu. Serangkaian proposal penghentian permusuhan antara Israel Hezbollah juga sudah diajukan. Namun, sebagian besar akan bergantung pada Hezbollah apakah akan memindahkan pasukannya sejauh 7 hingga 10 km dari perbatasan atau tidak. Terima kasih telah menonton!